Pak, maku, apa man, tolonglah pak, aku dipukuli, hampir macaku, ya sabar-sabar mangu bilang gitu. Apa kuasa hukum gitulah? Tak bisa juga, ketimu, tak bisa juga. Nah cara juga tinggung-tugung tuin? Kesana, kesini, tak bisa, sampai sampai jika baik-baik puluh disini, tak ada juga hasilnya. Selasa, hari Selasa tanggal 4, pas anak saya lagi sekolah mengharap mengikuti ujian. Terus, di jam tengah sebelas, ada informasi kepada adik saya di rumah, disuruh saya ke sekolah. Tapi, sampai berita itu sama saya, udah jam 12. Jam 12 itu, saya dikasih tahu, ada masalah anak bapak katanya. Masalah apa? Ada, datang kesini 10 orang berpakaian preman, menjemput paksa anak bapak ini. Kenapa? Saya bilang, iya, ada hubungannya ketanyaan sama, Anak SMP. Anak SMP mana? Anak saya kan di, apa tuh? Di sekambing itu. Jadi, kok bisa kayak gitu, ibu? Iya, kok bisa enggak ditahan. Anak saya titipkan di sini sekolah, kok enggak ditangjak ibu. Jadi, kalau misalnya ditahan, mereka terus ribut, mempangaksakan. Jadi, kami daripada ribut di sini, kami harapkan ke rumah bapak. Terus, saya wampu. Kami kesana enggak ada, aku di situ. Terus, saya jadi penasaran lah. Aku jumpa lagi sekolah itu kembali. Ternyata di Mariani enggak ada lagi. Itu apanya. Terus, bapak juga sama istri saya di Sebulga. Jadi, Pak, si Pak Kiel di Polter, di apa kata? Di Portabes. Bagaimana tahu? Itu baru ditelepon. Oh, iya, datang aku ke sini. Di Portabes ini. Satu jam aku sini bertanya. Tanya piket. Tidak ada nama itu. Tanya ke dalam lagi. Tidak ada lagi di dalam itu. Cari-cari sini. Ibu-cari dapat lah. Lagi di sini, duduk dari nanti itu. Ada di situ. Entah bapak, entah apa itu. Sama cewek itu sampingnya. Pakai dinas lagi, dinas sekolah itu. Saya enggak bisa ketemu. Sampai malam, sampai malam, sampai malam. Sampai jam tengah sembilan lah. Nanti bapak di sini duduk. Ikut di sini duduk. Nanti ada bapak lewat. Tengok lah. Di situ lah di tengok ibu ini. Adikku ini. Bahasanya mukanya itu, ibu-bis matanya, belum lebam. Sampai kasih uang di situ. Uang dia. Ada serangan cuma pulapan ribu sama jem tangan. Jem tangan sudah putus. Pak, maku. Apa man? Tolonglah pak, aku dipukuli. Hampir manja aku. Ya, seba-seba mangu bilang gitu. Sampai di situ, dia ke rumah perjalanan sana. Saya tunggu lagi. Tak ada kabarnya. Kami mau jumpa, tak bisa dikasih. Terus, aku telah lapar kan. Apalah, catat tadi. Pulanglah kami. Besoknya lagi. Nanti datang. Hari Rabu. Sama juga. Uang dia kubawa. Apa kota hukum gitulah. Tak bisa juga. Tidak bisa juga. Macara juga dikubungkupului? Kesana, kesini. Tak bisa. Bagi kita puluh disini. Ada juga hasilnya. Ini hari lah. Datang juga. Tawa juga lagi boleh-boleh juga. Tak bisa dikasih. jadi perubahan kami pada pemerintah peduli dengan orang susah peduli dengan orang susah siapa yang mukuli pak kabar-kabar peduli 10 orang itu keluarga sekolah berculik itu berculik anaknya dari sekolah lagi saat ujian 10 orang lah mencuri itu warga sipil apa polisi tuh tidak polisi tuh anak begitu-begitu lah kata kepala sekolah keluarganya jadi itu kami mohonkan supaya betul-betul ini supernya di sini nih pelas sekali penyedik itu ini ada rencana buat laporan nih pak iya ada di sana inilah kami memohon supaya ke anak kami kami pisuh di situ di halang-halanginya apa tujuan memang ada aturan menghalang-halanginya kalau ada aturannya pokoknya kita tahu bapak-anak bapak lagi lapar lagi gini lagi mandi segala macam tertunggu dulu bisa kayak gitu ini gak ada alasannya sampai gak apa kita gitu kita udah tiga hari ditahan-tahan menurut pengakuannya apa aja pak yang dipukul pak bagian apa aja ya saya tahan tadi tadi wisatanya dadanya itu dipelipis matanya kepalanya pindahnya 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 iya pindahnya iya pindahnya jadi mohonlah kepada pemerintah lah buat laporan itu supaya dipereskan lah kalau dia di dengar zaman dia gitu-gitu mohon dia jadi lebih susah nah untuk ditangkapnya anak bapak dibawa kemari apa pak? ke polsek ke polsek ke polsek ini itu kan katanya status pacaran ini katanya kata yang menangkap itu pacaran udah hamil keguguran katanya ternyata saya suruh adik salah satu perempuan kecek ke sekolahnya itu yang perempuan ternyata disitu sekolah dia gak ada masalah